Intro Oke, bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini Kita berada di situs liangan Kita di Tanggal Berapa ini Bulan Agustus Bulan Agustus Tanggal berapa? Lupa Tanggal 3 3, 4 Tanggal 4 Tanggal 4 Agustus Kita berada di situs liangan Temanggung Yang mana Ditemukan Bebatuan atau bangunan-bangunan Prasejarah Naman dulu Dan itu ada Gunung Sindoro Tapi Ketutup tadi pagi masih keliatan Kita akan liputan di dua lokasi Di liangan dan di Umbul Jumrit Kita akan berangkat ke Umbul Jumrit Dan disini ada beberapa SDG Dan Ini ada kawan kita dari Lampung Kang Angga Jauh-jauh dia minta ngikut Pertama kali Dan Kang Acep Persiapan kita berangkat? Siap Oke Kita berangkat Manlepi Mau kemana kita? Mau ke survei lokasi Di? Belum tahu gak nih Umbul Jumrit Umbul Jumrit Oke Selamat ya Jangan lupa baca doa Oke Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat sahabat-sahabat Yang selalu Setia menyaksikan Youtube Vlog perjalanan saya Hari ini saya berada di desa Ngadirjo Tepatnya situs liangan Aduh sayang sekali Gunung sindoronya Tertutup Kabut tebal Dan Pada sore hari ini Saya ditemani oleh Yang kalian cari-cari Yang tak pernah Nampak Di setiap liputan SDG Siapa dia? Nah ini dia Mas Rio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh En sapu angin Banyak yang nanya Mas Kemana Mas Rio? Gak pernah ada di liputan Alhamdulillah ada Ada Cuma lagi Ada Kesibukan Kesibukan Jadi Mas Rio ini Bekerja di Pelayaran Tepatnya di kapal Apa? Tongkang ya Kapal tanker Kapal tanker Kapal tanker di Sebuah perusahaan Itu kelilingnya Indonesia aja apa? Alhamdulillah sih Ya kadang ke Indonesia Kadang ke luar juga Tergantung orderan Waduh Jauh juga ya Itu makanya Jadi Mas Rio gak Gak pergi Dari SDG Ada Kalau ada waktu Pasti dia ngikut Dan semalam itu Liputannya Waduh Semalam Kemarin Yang udah tayang itu Di Umbul Jumrit Yang udah tayang Minggu kemarin Itu Tentang Maheswara Bertarung dengan Rojo Wiseso Dan Misi penyelamatannya Di pantai Segoro Kidul Wah ini dia situsnya Ini penemuan-penemuan Yang bersejarah Kita berdua doang Katanya dia mau ngikut Gak tau Tapi boleh naik kan ya Boleh Boleh Oke Mas Rio jadi turget Tapi Mas Rio tau gak Sejarahnya ini Situs liangan Belum Tau juga sih Belum tau juga Saya juga baru tau nih Iya baru Baru ke sini Baru ke sini nih ya Kalau gak ada SDG Gak ke sini kayaknya Iya Kalau gak ada SDG Kita gak ke sini Ini kita mulai dari Coba kita lihat Dari bawah Oke ya sahabat Saya Lanjutkan Hah Bertingkat kan Iya berundak dia Berundak Kita ini dulu Nah ini penemuan-penemuan Mungkin ada batu lama Sama batu baru Coba kita mulai dari bawah Jadi Ada Batu asli Dan ada batu Mungkin batu tambahan Ini ada batu-batu penemuan Banyak Peninggalan-peninggalan Jaman dulu katanya disini Disitu seliangan ini Nah ini ada batu apa Juga gak tau Tapi gak ada namanya Waduh Dia di Kasih rumah Batak Kita ke bawah Sini dulu Nah Ini jadi tempat Destinasi wisata baru Kayaknya Di daerah Temangkung Mungkin Menurut cerita Penemuannya Di tahun 2008 Ketika Penambang pasir Mencari pasir disini Ditemukan Bangunan-bangunan Candi Ini Gerojogan ini Air Dulu ini Mungkin tertimbun Ini bekas Ini bangunan lamanya Kalau dilihat dari teksturnya Ini bangunan lama Ini Ini kayaknya baru Atau penambahan Yang gompal-gompal Ditambel Dilarang Memanjat Candi Oh gak boleh manjat Kita lihat Punya mata Airnya Tempat keluar air Ini konstur tanah Tau Berapa ini Kalau ini Baru Ini Yang lamanya Ini Ini kayaknya penambahan Penambahan Ini yang lamanya Kalau menurut Sejarah Di Temangkung itu Ada kerajaan Mataram Kuno Apakah Betul Masih dalam Penelitian Ini konstur-konstur Zaman dulunya Ini Tahun berapa Juga Masih harus Diteliti Mas Rio Menurut Mas Rio Ini peradaban Agama Hindu atau Buddha Hindu ya Karena patungnya itu Puranya ya Sejenis pura dia Kan kalau di Bali Mereka punya pura Kan setiap rumah Masih Di Dulu Paling konstur tanah Kan ini gajah Bentuknya kayak gajah Gajah apa-apa ya Kayak ada belalengnya Tapi bukan belaleng Ini belaleng Kan Ada taringnya Kayak ganesha gitu Ada taringnya Ya Kalau dilihat dari peradabannya Sepertinya Ini Menduga Menduga Ajaran agama Hindu Agama Hindu Mungkin ini dulu Bangunan Eh tanah Yang tertutup Yang akhirnya Dikeruk Dan ditemukanlah Bangunan ini Alhamdulillah Sudah masuk aja Nasar Dan disini ada Batu tempat duduk Ini konsturnya Juga batu ya Ini Ini bilang apa ya Cing Hah Pondasi Kayak dapur mungkin Bukan Ini ada kayak Burut-burut Gini Mungkin kayak tempat-tempat Kayak pribadahan Oh iya Ini bekas pendopo Kayaknya Bekas pendopo Ini kayak tempat kayu Hah Iya Tempat kayu Iya Ini batunya Ini kan Kalau di Sensor itu Bisa ketahuan Berapa usia Batunya Ya kayaknya Tempat ibadah Mungkin Gambarannya Seperti apa tuh Enggak Masih awam Masih awam Nah ini juga nih Batu juga Situsnya Ditemukan Ini kalau digali lagi Mungkin di ujung-ujung Masih banyak ini Tapi katanya Ada yang bilang tadi Salah satu pengelola Ini bisa sampai Tembus ke dieng Ini Iya Kalau digali terus Cuman Repotnya Kena Pembebasan Lahan Oh iya Makanya digali Cuman di sekitar Areas ini aja Dieng apa sih Doro Dieng Sampai tembus ke dieng Oh jauh banget ya Jauh banget Soalnya ditemukan Jalan setapaknya Belah mana tuh Jalan setapaknya ditemukan Ruang naik bangunan Mengarah ke dieng Oke Masya Allah Sejarah Yang masih Tertutup dengan rapat Eh sebenernya bisa Kalau boleh medium disini Ini kerikinya Enggak apa-apa sih Medium disini Secara Dan Inilah Yang dapet hadiah Dari Lampung Dapet apa aja Enggak Dapet ini Apa Ciri khas Pekalongan Pekalongan Terus dapet buku Dapet buku Oke Oke Tapi Mas Rio Ada Merasakan sesuatu Cukup dengan tertawa Dan tersenyum Mudah-mudahan Energi positif Daerah sini Tapi kalau semalam Liputan disini Seru kayaknya Kalau yang semalam Cuman sayang Harusnya disini Mantep Momennya tepat Nah itu dia Karena situs Takutnya Perizinannya Cukup Berat Karena harus Ke cagar budaya Terus ke Pemerintahan juga Dan lain hal Sebagainya Apalagi tempatnya Ada di Renovasi kayak gini Apalagi udah di Renovasi kayak gini Nah ini dari Korwil mana Solo Solo Raya Solo Raya Sepirit Tokop Jawa Mantep Masih bertahan ya Selalu Selalu sampai Tuntas Insya Allah Oke Dan ini Dari Suroboyo Wani Wani Sendiri Berdua Bertiga Berempat Wani Caksuro gak ada Caksuro gak ada Gak ada Dan ini dari Korwil Tanggerang Raya Bisa Eh bisa Tanggerang apa Hebat Hebat Oh Tanggerang Hebat Hebat Sendiri aja Bisa Hebat Dia korwil Nusantara Dia Bukan korwil Nusantara Dimana pun ada Loh Iya Apa sih yang 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 Waktunya sayang-sayang Kalau Sayang Sayang Terus Jumlah bisa Ganti Oke Ini dia Penampungan air Bukan Ini undak Undakan katanya Naik bangunan Ini mungkin Tempat ibadah Atau Apa Ya kita gak tahu Tapi kalau dilihat Dari gerbang Depannya itu Bangunannya Kayak pure Pintu masuk Itu Agama Hindu Jadi Jadi kalau dilihat Bangunannya Teksturnya itu Dari patung-patungnya Ajaran agama Hindu Beda dengan Agama Buddha Oke ya Kita akan Selesaikan ini Perjalanan Wah ada mata air Oh ada mata air Mungkin sumur Nih Inputnya ada mata air Coba kita Cek sambil jalan Ini di daerah Ngadirejo Temanggung Pokoknya Tidak jauh dari Umul Jumrit Situ seliangan Kalau mau cek Di google map Kita ditemukan Peradaban gunung Dan inilah dia Sudah sehat mas Alhamdulillah Semalam saya Gendong sampean Semalam Sadar gak Enggak Oh iya Bayangin Dari parkiran ke bawah Game blok Sampean Tega Ya sudah Dengan Dengan apa yang Setelah dilakukan Bang tadi Tapi Ngerasa sedih gak mas Apaan Hati merasa sedih gak Gak tau Mendengar Jayawisesa Diculik Tadi Gak tau Alham bawah sadarnya Ketarik jauh Seakan-akan berada Di dasar lautan Dan misi penyelamatannya Di segorok Gitu Siap Untuk menarik kembali Nah ini nih Apa Untuk membalas jasa Atas perbuatan Bang Sadi Yang dikatakan tadi Saya mau gedong Bang Sadi Muter lapangan sini Gak mau Kenapa Saya gak mau Saya masih kuat jalan Saya masih punya kaki Terima kasih aja Iya Ucapkan terima kasih aja Yang penting traktir Makan baso Sama mie ayam Kan tadi udah dapet 250 ribu Potong 70 tadi Aduh Coba dimana Dawat mana Oh berarti luas ini Masih ada yang belum digali ya Iya mas Ini batu-batunya nih Batu rektare Luasnya Bangunan ini Mata air Wah kering Oh ini ada batu-batu lamanya nih Wah wah Bukan I love you ke Ini batu bawaan dari Jogja Oh Ini udah banyak yang diganti Mana Kering Ini Ini Enggak disana Banyak Ini Ini Mata air Ini Mata air Aliran dari sini Kalau katanya sih Masih kemarau Dia melembangin Tapi ini Masih hujan Wah itu ada Gelumbungnya ya Tapi ada konstur Bangunannya ini Ini Hampir sama Majumul Jumprit ini Umul Jumprit Jika segini Umul Jumprit Lebih gede Ini Tanah-tanah Masih yang harus Dipugar nih Dicari lagi Oke sahabat Penurusan gue Sampai disini Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton